Hai adik-adik, mari kita mulai belajar lagi. Buka web browser adik-adik, kemudian pergi ke code.org. Untuk mulai belajar, klik pada bagian katalog kursus di atas. Kali ini kita akan belajar kursus 1, klik di sini. Jika adik-adik sudah punya akun, adik-adik juga bisa masuk ke akun adik-adik dengan cara klik tombol masuk di atas. Cobalah minta bantuan orang tua atau guru untuk ini ya adik-adik. Nah, mari kita lanjutkan belajar. Nah adik-adik, mari kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran 16. Di pelajaran ini, kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan membuat sebuah cerita. Yuk, kita langsung ke tahap pertama dari pelajaran 16. Adik-adik, kali ini kita akan membuat cerita sendiri. Adik-adik bisa melihat video tentang apa yang akan kita kerjakan kalau adik-adik mau. Kali ini, kita tutup dulu ya videonya. Adik-adik bisa meneruskan melihat sendiri kalau mau. Kita lihat instruksinya. Dapatkah Anda membuat anjing ini mengatakan, Halo dunia! Anjing yang ini ya adik-adik. Jadi di pelajaran ini, kita akan bermain dengan cara yang berbeda dari sebelumnya adik-adik. Kita akan membuat cerita. Terserah adik-adik, nanti ceritanya akan seperti apa. Di sini, kita punya blok-blok yang dapat digunakan pada si anjing. Misalnya, blok ini. Blok ini dapat membuat anjing mengatakan sesuatu. Seperti apa caranya? Caranya sama seperti yang di pelajaran sebelum-sebelumnya. Kita harus drag and drop atau tarik. Dan sambungkan blok ini ke area kerja. Nah, adik-adik. Adik-adik dapat membuat anjing ini bergerak atau berbicara. Nah, misalnya, kalau adik-adik ingin membuat anjing ini mengatakan, Halo dunia! Adik-adik dapat mengetik di sini. Coba ya kita ketik. Seperti ini. Nah, coba. Apa sih yang akan terjadi sekarang? Mari kita coba jalankan. Wah! Ternyata, anjingnya dapat mengatakan, Halo dunia! Kita akan bermain lebih jauh lagi bersama si anjing dan membuat cerita. Mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Di tahap ini, kita punya kucing. Tidak hanya anjing. Kita juga bisa membuat kucing ini menjalankan sesuatu menggunakan blok ini. Jadi kalau adik-adik lihat, sekarang di blok ini kita bisa memilih kucing atau anjing. Jadi, misalnya, kita ingin membuat si anjing mengatakan sesuatu. Dan si kucing juga mengatakan sesuatu. Nah, ini diperkecil dulu ya adik-adik supaya kita bisa lebih jelas area kerjanya. Ada panah seperti ini. Kalau adik-adik arahkan mouse ke sini, bisa diklik, tahan, kemudian geser. Supaya area kerjanya lebih luas. Nah, kita kembali. Misalnya adik-adik ingin membuat anjing mengatakan guk. Maka adik-adik bisa mengetik di sini. Guk. Seperti ini. Atau sekarang ingin membuat si kucing mengatakan meong. Maka adik-adik juga bisa mengetik di sini. Pilih dulu kucingnya di blok ini. Kemudian ketik apa yang ingin dikatakan oleh si kucing. Mari kita lihat adik-adik. Apakah ayang akan terjadi dengan tiga buah blok ini? Yuk kita jalankan. Nah, ternyata kita bisa membuat anjing dan kucing mengatakan hal yang berbeda adik-adik. Mari kita lanjutkan ke teka-teki berikutnya. Nah adik-adik, di tahap ini kita punya lima buah blok. Kita bisa membuat anjing atau kucing untuk mengatakan sesuatu. Dan sekarang kita punya blok-blok baru untuk menggerakkan anjing atau kucing. Adik-adik bisa pilih ya, mau anjing atau kucing. Mari kita lihat instruksinya. Dapatkah Anda menulis program untuk membuat anjing ini bergerak menuju kucing? Bagaimana caranya adik-adik? Agar anjingnya dapat pergi ke kucing, kita harus menggerakkan anjingnya ke kanan. Yuk kita coba gerakkan anjingnya. Bergerak ke arah kanan. Anjing ya adik-adik yang bergerak. Mari kita lihat apakah sudah bisa. Kita jalankan. Nah, begitu ya adik-adik. Kita dapat menggerakkan anjing atau kucing. Mari kita lanjutkan ke teka-teki berikutnya. Di tahap ini, kita harus membuat anjing bergerak menuju kucing. Dan kucing mengatakan halo ketika anjing sampai di situ. Di sini, di area kerja, kita punya satu buah blok yang hijau adik-adik. Blok ini adalah petunjuk apa yang harus dikerjakan ketika anjing dan kucing bertemu. Jadi, kita lihat ya, blok ini sebenarnya untuk apa? Lakukan kegiatan di bawah ketika seorang aktor menyentuh aktor lainnya. Maksudnya, ketika aktor anjingnya ini bertemu dengan kucing, kita bisa menjalankan perintah atau blok dengan cara menyambung di bagian bawah blok yang berwarna hijau. Jadi, untuk menyelesaikan perintah ini, kita harus membuat dulu anjingnya bergerak menuju kucing. Caranya bagaimana? Ketika dijalankan, jadi waktu kita klik tombol jalankan, kita harus membuat anjingnya bergerak ke arah kucing. Yaitu dengan menggerakkan anjing ke kanan. Seperti ini. Nah, blok yang hijau ini tidak perlu disambungkan ke blok yang atasnya. Jadi, ini adalah blok yang akan menandakan apa yang akan dilakukan kalau anjing bertemu kucing. Berintah selanjutnya adalah kalau anjing bertemu kucing, kucingnya harus mengatakan hello. Maka, kita drag and drop. Blok untuk mengatakan. Siapa yang mengatakan? Kucing. Maka kita ganti kucing. Apa yang dikatakan? Hello. Maka, kalau kita jalankan nanti, anjingnya akan bergerak ke arah kanan. Jadi, anjingnya bertemu kucing. Saat anjingnya bertemu kucing, kucingnya akan mengatakan hello. Seperti ini kira-kira adik-adik. Mari kita coba jalankan ya. Nah, seperti itu. Mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk membuat siguritas senang, kita bisa menggunakan blok ini. Pilih perasaan senang, yaitu gambar yang tersenyum. Mari kita jalankan. Nah, mudah kan adik-adik? Yuk kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Di tahap ini, adik-adik bisa membuat cerita sendiri. Kita punya tokoh-tokohnya ada anjing, dan kucing, dan banyak lagi. Adik-adik bebas membuat cerita sendiri. Sebagai contoh, mari kita tampilkan anjing, dan mengatakan halo. Seperti ini. Kemudian, kita gerakkan anjingnya dua kali ke bawah. Adik-adik juga bisa menggunakan blok-blok yang lain. Misalnya, misalnya bisa menggunakan latar belakang, tidak cuma hitam seperti ini, tapi bisa yang lain. Misalnya, gambar pelangi. Yuk, kita coba jalankan seperti apa hasilnya. adik-adik-adik bisa membuat sendiri sesuka adik-adik. cobalah berkreasi sendiri ya. Jika sudah selesai, adik-adik cukup klik tombol selesai, atau kalau ingin kembali ke awal, adik-adik bisa tekan tombol kembali ke awal, dan bisa memulai ulang area kerjanya dengan klik tombol mulai kembali. Selamat bercerita!